Nomor satu adalah self-awareness. Sebaiknya kita bisa menyadari tentang keberadaan kita di sini, meskipun kita terkurung, ketakangan di rumah tidak berarti kita terkungkung, tetapi kita justru saatnya adalah untuk melihat ke dalam diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bila itu mengalami, bila itu berisi sesuatu yang sifatnya negatif, kita bisa coba tuliskan, misalnya kalau saya biasanya punya agenda, kalau situasi saat ini begitu ceos, mungkin kawan-kawan banyak yang mulai merasa khawatir, jemas, kemudian menjadi situasinya agak sedikit tidak terkendali, maka kita bisa tuliskan ulang. Kita bisa susun melalui agenda kita, kita bisa tuliskan juga misalnya, apa saja yang bisa kita lakukan, dan apa perasaan yang muncul dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan, bila kita kesulitan kita bisa mencoba untuk mendiskusikannya dengan orang-orang yang di sekitar kita, dengan dekat dengan kita di rumah, dan kita bisa melihat bahwa kita bisa mendadikan diri kita saat ini di sini, dan kita sedang menunggu bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengawasi situasi dengan pikiran yang jenis dan emosi yang terkendali. Nah, kemudian yang kedua, Bisa jadi, kita tidak bisa keluar rumah, tapi kita bisa juga melihat hal yang ada di sekitar kita secara spontan, memiliki keputusan apa, seputusan bukan berarti impulsif, tapi seputusan itu adalah kita melihat mana yang beruntas, mana yang tidak. Kita bisa lihat bahwa kebutuhan di rumah misalnya adalah yang utama adalah kebersihan, maka kita bisa bersih-bersih, kebutuhan utama kita tentang kebutuhan makan, maka mungkin kita lebih fokus kepada bagaimana kita menyediakan makanan yang berisi buat keluarga, atau kita bisa melakukan apa saja yang menurut kita itu sesuatu yang menyenangkan dan tidak perlu menjadi beban buat kita. Apakah kita cuma tidur-tiduran, atau kita santai saja, memulis, kalau saya sekarang sedang menulis buku, misalnya berusaha untuk belajar memuliskan ide-ide saya, atau catatan jawatan nama saya, kemudian udah-udah itu bisa disesui menjadi sebuah keputus, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah e-connected. Kita di rumah sekarang punya keluarga besar, atau keluarga batik, keluarga kecil, yang selama ini mungkin sempat agak terpisah, karena yang satu bekerja, yang satu kuliah, kemudian juga ada yang misalnya dipesan tren, dan kemudian sekarang semua berkumpul di rumah, dan kita tetap koneksi justru. Kita bisa melihat bahwa kita bisa membangun hubungan yang lebih baik, melakukan kegiatan bersama-sama, dan semuanya sudah bisa kita lakukan. Makan bersama, melakukan aktivitas bersama-sama, gitu ya. Lalu yang keempat, diri konektif. Kadang-kadang kita punya orang-orang yang justru terpisah, karena kita social distance, ya. Dua kita yang jauh, kolega kita, teman kita, mahasiswa kita, menjadi sulit tetap dihubungi. Atau orang-orang yang justru selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita, karena kesibukan kita, dan kita tetap putus dengan mereka. Bangun kembali setelah hingga mereka. orang kita, gitu ya. Orang tua, gitu ya. Mungkin juga orang-orang yang bisa sejak puluhan tahun saya bertemu kembali dengan orang yang 30 tahun berluka. Dan ketemu saat kita justru social distance melalui media sosial. Dan itu membuat kita menjadi terkoneksi kembali dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang kelima ada, be mindfulness. Nah, be mindfulness artinya bagaimana kita menyadari dari kita saat ini di sini, dengan tubuh kita, yang ada di sini. Biasanya saya lakukan itu, sambil duduk tenang, misalnya di satu tempat yang kita rasa nyaman. Ya, kalau duduk di kursus seperti ini, misalnya mungkin, tidak nyaman, gitu ya. Kalau untuk kita melakukan katakanlah latihan mindfulness, kadang-kadang saya biasanya lakukan dengan, sambil melakukan latihan ulang-ulang aset. Nah, tapi bisa saja kita lakukan misalnya di kursi. Karena kursi ini bisa cukup nyaman. Jadi, teman-teman boleh lakukan sambil kursus seperti orang melakukan meditasi, misalnya dengan kaki di silang, kemudian tangan bisa disimpan di tempat yang nyaman, gitu. Nah, tetapi yang utama adalah bagaimana kita komunikasi dengan tubuh kita. Selanjutnya adalah e-kreatif. Teman-teman sekalian, saya yakin dan saya percaya setiap orang punya hobby dan bakat-bakat terbentuk. Kadang-kadang kita nggak punya waktu. Ya, pada saat kita di rumah, kita punya cukup banyak kesempatan untuk mencoba merenungkan kembali dan menemukan kembali hobby-nchip kita. Dan hobby itu bisa produktif lho. Saya misalnya bisa membuat khas macam ini, ini menarik sekali. Namanya juga ibu-ibu ya, kita pakai kerudu, kita bisa pakai. Cantik bukan? Atau misalnya, kita bisa menulis buku. Jadi, kita bisa menulis buku, saya juga belajar membuat buku yang selama ini misalnya cuma outline aja, sudah ber tahun-tahun. Nah, sekarang kita punya waktu untuk kreatif menuliskan, menuliskan ulang. Atau menyusun puisi. Baik ibu-ibu yang senang masak, misalnya bisa berkerasi, lalu bisa dikemas, ditawarkan kepada tetangga, gitu kan. Nah, banyak orang yang kemudian tertolong sekali dengan apa yang kita lakukan. Be kreatif. Lalu, be meaningful. Ya, coba kita renungkan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke, bahwa ada wabah luar biasa. Ya, dan itu melanda seluruh dunia. Bukan cuma kita yang terkumpul di rumah, semua orang. Apa maknanya buat kita? Lalu, be humorous. Mencoba belajar untuk menanggapi segera sesuatu yang kita hadapi ini dengan cara humor. Teman-teman, sebagai ibu-ibu, pernah membuat atau menemukan satu cara untuk apa-apa namanya, saya pernah dapet posihan misalnya makanan yang bentuknya kayak coronavirus, itu benar-benar sekali gitu. Lalu kita kasih tulisan-tulisan itu, misalnya ayo kita makan coronanya dan kita menjadi sehat. Adik-adik mahasiswa kita, anak-anak milenia, padahal sekali membuat meme-meme. Dan itu menjadi sangat lucu dan kemudian kita menjadi terhibur. Lalu, biaktif. Apa teman-teman kekurangan waktu selama ini untuk melakukan kegiatan, saya kira pasti banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Memang saya waktu 24 jam itu tidak pernah cukup. Coba kita lakukan. Apapun itu produktif, berguna buat diri kita, berguna untuk orang ada di rumah, berguna untuk masyarakat kita, tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa lakukan apapun. Meskipun itu di rumah. Dan yang terakhir ada, bi-religious. Teman-teman, bisa berguna kemana. Bagaimanapun juga, banyak orang yang rasa takut sekali, merasa sangat-sangat tegak sekali dengan kematian, menjadi sulit segala untuk bisa beribadah, tidak bisa ke mesin, tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkumpul di majestalin. Tapi di rumah kita bisa lakukan. Kita bisa mendengarkan jaman, kita bisa beri susi dengan kawan-kawan yang lain, kita bisa membuka buku, buku kajian yang kita buka sendiri, pelan-pelan, membaca kitab-kita, membaca ayat suci yang terlukaannya, kemudian atau teks kita yang lain, mungkin untuk kawan-kawan muslim, dan kita bisa mengenamkan intinya. Dan kita bisa berusaha untuk terkoneksi dengan Tuhan. Anggap saja misalnya ini adalah waktu yang sangat-sangat terbatas buat kita untuk hidup, karena kita tidak tahu dunia begitu rapuh, dan kita tidak tahu besok rusak siapa yang terkena dalam mati, sehingga hidup kita menjadi lebih berada. Jadi tetap sehat, bahagia, dan bermakna hidup ini dengan tetap ada di rumah. Selamat, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!